Halo Travelers, kali ini saya akan mengajak Anda tur keliling kota London, Inggris. Seperti apa serunya? Yuk, ikuti perjalanan saya. Mari kita awali dengan free walking tour keliling kota London selama 2,5 jam. Oke, sekarang saya ada di London dan saya akan ikutin tour dari Copan Park. Beating point-nya di sini. Nah, itu beating point-nya. Cuaca hari ini bagus banget, kayaknya harus pakai kaca mata hitam. Saya akan menjadi guide Anda di walking tour ini pagi. Seperti yang saya menyebutkan, terima kasih, tour ini sekitar 2,5 jam. Kita tidak akan mengambil break di tour, oke? Jadi, ya. Kita akan melakukan apa yang kita bisa, oke? Spot pertama tour kita akan menuju ke Trafalgar Square, yaitu sebuah alun-alun di bagian tengah London yang dinamakan untuk mengenang pertempuran Trafalgar. Sebuah pertempuran di laut, di mana kapal perang Angkatan Laut Inggris memenangkan perang Napoleon. Di tengah Trafalgar Square, terdapat monumen yang memuat patung laksamana Horacio Nelson, yaitu pahlawan dan pemimpin Angkatan Laut Inggris yang terbunuh dalam pertempuran Trafalgar. Monumen ini disebut Nelson Colum. Alun-alun ini memiliki lahan luas di bagian tengah yang dikelilingi oleh jalan dari ketiga sisinya, dan tangga menuju ke Galeri Nasional London pada sisi lainnya. Ini kita di Trafalgar Square, ya. Trafalgar Square. Ada dua, apa, empat singa di situ. Spot selanjutnya, kita akan melihat pasukan berkuda Kerajaan Inggris dalam prosesi penggantian penjaga atau changing guard. Kita akan melihat kuda pengganti untuk changing guard, Queen, ya. Kita persaksikan, ya, sebentar lagi. Tidak, ya, sebentar lagi. Dari sini. 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 gimana keren kan dan itu yang jaga di belakangnya antama depan ada mobil BMW kita jalan lagi dan tadi kudanya lewat sini kita akan kesana tuh saya nggak tahu tempat apaan tapi jauh Oke let's go sampai jalan Cermat.com di London Saint James Palace ini tempatnya Saint James Palace akhirnya kita sudah tiba di Istana Buckingham yaitu tempat kediaman resmi Ratu Inggris di London Istana ini adalah tempat untuk peristiwa-peristiwa kenegaraan tempat menyambut tamu negara dan tempat kunjungan pariwisata kita ada Buckingham Palace belakang Buckingham Palace keren ya yang itu di belakang adalah Buckingham Palace dan tadi ada changing guard guardnya kalau dia musim panas dia bajunya warna merah tapi kalau sekarang menjelang musim dingin dia bajunya warna abu-abu ya jadi kalau pengen lihat yang warna merah datanglah di musim panas kalau mau lihat yang abu-abu jarang musim dingin ternyata saat itu Ratu Elizabeth II sedang tidak berada di dalam istana hal ini terlihat dari bendera Union Jack yang berkibar di depan istana yang menandakan Ratu sedang tidak berada di tempat selamat menikmati kalau mau lihat tuh keren kan bajunya warnanya abu-abu misalnya musim dingin ya tapi sebenarnya baju warna untuk summer mudahnya gede banget gimana keren kan dari Buckingham Palace London Inggris JalanCermat.com melaporkan Tidak jauh dari istana Buckingham terdapat taman yang bernama St. James Park yaitu sebuah taman seluas 23 hektare di Westminster, Central London yaitu taman tertua yang menjadi bagian dari taman kerajaan di London taman ini cocok digunakan untuk tempat bersantai dan berkumpul bersama keluarga karena sangat asri dan pemandangannya sangat indah selanjutnya kita akan menuju ke Parliament Square Garden yang berlokasi di dekat gedung Parlemen Inggris dan tidak jauh dengan gereja Westminster Abbey yaitu tempat dimana Pangeran William dan Putri Catherine Middleton menikah pada tanggal 29 April 2011 oke dan ini Big Ben ada di belakang itu tuh Big Ben tapi lagi di Penof ya well Big Ben lagi renovasi and this is Thames River atau Sungai Thames dan di belakangnya ada ini dia Thunder Flyer bagian dari Westminster Thunder saya sempatkan untuk mampir ke Emirates Greenwich Peninsula karena penasaran dengan cable car disana dan disini ternyata terdapat ekshibisi kecil dari maskapai Emirates yang menampilkan beberapa informasi mengenai pesawat terbang dan flight simulator jadi ini adalah ini adalah ya cable car aja yang ada di London dari sponsor Emirates harganya lumayan mahal loh pulak balik aja 9 pound pulak balik cuma tiket doang dan kayaknya gak ada apa-apa disitu jelek lah ya tidak lengkap rasanya ke London tanpa mengunjungi London Bridge yang menjadi ikon kota London oke sekarang kita berada di London Bridge dan ini tempatnya yaitu London Bridge yang ada lagunya London Bridge is falling down ya oke suacanya cerah dingin banget dan kesini harus ke London of Tower sebelah sini London of Tower oke London Bridge adalah sebuah jembatan yang menghubungkan kota London dengan Southwark di London melintasi sungai Thames dan terletak di antara jembatan kereta api Cannon Street dan Tower Bridge jembatan ini merupakan ujung paling barat kota London mulai dimangun pada tahun 1967 dengan panjang total 269 meter tidak jauh dari London Bridge terdapat spot menarik lagi yaitu Tower of London yaitu kastil kuno terkenal di tengah metropolitan kota London tepatnya di sisi utara sungai Thames Tower of London pada awalnya berfungsi sebagai istana kerajaan namun kemudian lebih dominan sebagai penjara setidaknya sejak tahun 1100 puncaknya adalah pada abad ke-16 dan 17 saat banyak tokoh dipenjarakan di dalam Tower of London termasuk Elizabeth I sebelum ia menjadi ratu di hari selanjutnya saya mengunjungi Stadion Chelsea dan Arsenal saya sudah buatkan videonya secara terpisah silakan klik link di atas atau lihat di dalam kolom deskripsi video kali ini saya akan keliling kota London dengan menggunakan bus atap terbuka seperti apa keseruannya sekarang saya ada di atas mega bus yang mau jalan menuju keliling kota London dengan ini mega side key bus dan sekarang saya lagi ada di atas busnya ada di bidang ada London Eye yang terkenal ya dan disini saya sendirian aja bisa dilihat aja ya tuh kosong kan? nah jelajahi London hanya dalam 2 jam nikmati beberapa pemandangan paling terkenal di dunia dengan mega side seeing bus disini kita akan dibawa ke katedral St. Paul London Eye Tower Bridge dan banyak lagi lokasi ikonik jadi cukup duduk dan nikmati perjalanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati